Terima kasih telah menonton Bapak Amil Aku menyangka Bahwa anak yang dikandung kejuara itu lah anak aku Bu Tapi Raka bilang Kalau anak yang dikandung sama kejuara itu bukan anak aku Bu Dia berusaha meyakinkan lagi Kalau pada saat itu Kejuara Amil dengan laki-laki lain Dan dia tahu siapa laki-laki itu Sayangnya Anak itu meninggal Bu Jadi Adit gak bisa membuktikan apapun Ya Allah Saninya 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 Adit tahu kalau kejuara itu Amil Bu Adit gak mungkin akan menikah sama Alina Adit gak mau Adit Kamu jangan yakin dulu Dit Kalau itu memang anak kamu Pasti Raka dan kejuara udah bilang sama kamu Mereka bohong Bu Mereka pasti bohong Adit yakin Kenapa Adit yakin Kalau itu anak itu adalah anak Adit Udah cukup Dit Kamu jangan pikir macem-macem Udah Ibu Ibu gak akan bosan untuk ngingetin kamu Bahwa sekarang itu kamu adalah Statusnya adalah suami Kamu memang punya salah di masa lalu kamu Tapi ibu minta sama kamu Sekarang kamu tolong jadi imam yang baik Ya Adit Ya Adit Maafin Adit ya ibu Maafin Adit ya ibu Maafin Adit dulu Maafin Adit dulu Selamat siang Dan selamat datang Di acara aniversari 25 tahun Agung Subrata Group Saya perkenalkan ini istri saya Tias Melalui putri saya Alina Yang sekarang menjadi CEO daripada Agung Subrata Group Dan di sebelah kanan saya Aditya Menantu saya Pak Firman Selamat ya Terima kasih Selamat datang Pak Firman Selamat datang Pak Firman Selamat Pak Yasin Selamat Pak Terima kasih Selamat-selamat Pak Pak Robi Pak Robi Pak Robi Alina Pak Robi selamat datang Terima kasih sekali sudah datang disini Terima kasih Tapi saya lebih senang kalau dipanggil nama aja Panggil saya Robi Anda ambil sekali Baiklah Baiklah Robi Bisa berdiri sejenak Di samping Alina Oh baik 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 Bapak ibu sekalian Saya mau memperkenalkan Partner baru Dari pada Agung Subrata Group Ini Pak Robi Selamat siang Selamat siang Kayak yang gak guna Aku ada disini Mendingan aku cari hanya Jangan malu-maluin Jangan malu-maluin Yang berlakukan seperti ini Dari dulu Aku selalu mengalah dan mengorbankan perasaanku Tapi mereka sama sekali gak pernah berubah Lepas Terima kasih Jura, awas! Jura, awas! Jura, awas! Jura, awas! Jura, awas! Jura, awas! Kaya... ... ... selamat menikmati ternyata mereka berani datang juga mas selamat ya maaf kami terlambat enggak, enggak terlambat sebentar ya bapak ibu sekalian mohon perhatian ya saya ingin memperkenalkan istri saya Wila dan putri saya ke Jorah dan partnernya dari Erdanka Interior Saudara Raka pak, aku sama Raka kesana dulu ya silahkan menikmati pak mas ada yang mau aku bicarakan penting ya sebentar baiklah, untuk bapak ibu kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah tersedia disini apa yang ingin kamu bicarakan ini soal Raka mas kenapa dia? jadi kemarin ini kan aku ngobrol sama Raka aku tanya sama dia yang soal dia ngabrak kamu itu loh mas dan aku tanya maksudnya orang itu apa benar mas abung atau bukan tapi Raka bilang katanya bukan mas dia itu salah sangka salah orang tapi ya orangnya sih alhamdulillah sekarang katanya udah ketangkep dan orangnya udah di penjara ya syukurlah kalau memang dia sudah mengerti masalahnya udah selesai tapi kalau aku lihat dia itu seperti orang yang serius waktu melabrak aku ya padahal dia gak kenalkan sama aku aku juga gak kenal sama dia udah lah mas jangan terlalu overthinking ya mas ananya belakangan ini aku seperti orang yang gak bisa tenang terlalu banyak masalah gini aja mas kamu banyak berdoa sama Allah kamu minta sama Allah untuk minta ketanangan batin jadi kamu gak usah pusing-pusing kayak gini lagi mas kamu selalu membuat ketanang heh apa maksud kamu muncul lagi dan ketemu mas Agung uang kamu habis ya kamu kenapa sih mesti ngomong seperti itu bener kan dia itu muncul kalau uangnya habis mohon maaf ya mbak alhamdulillah sih aku selama ini aku gak pernah kekurangan uang makanya aku gak pernah minta sepeserpul uangnya mas Agung kalaupun aku mau jahat aku pasti akan minta bagian dari perusahaan ini untuk aku dan juga kejora tapi gak pernah aku lakukan kan sombong ya kamu ya sekarang mbak Tias mbak Tias aku aneh deh sama kamu mbak kenapa sih sikap kamu tuh selalu berlebihan segitu insecure nya ya kamu sama saya sudah lah ya gak perlu kalian ribut-ribut gak usah saling cemburu aku akan melakukan yang adil untuk kalian berdua tenang lah Tias terkadang benar juga apa yang dikatakan ku ilang kamu kadang-kadang berlebihan wah makin seru nih haa Tias Seandainya dulu kamu tetap milih aku Tias Kamu gak akan pernah merasakan didoakan oleh suami kamu Karena hanya aku yang punya cinta sejati buat kamu Asal kamu tau ya Aku nikah sama Rati Bukan karena cinta Tapi karena pelampiasan kesedihan Karena kamu lebih milih Agung Dulu Tias waktu kita masih sama-sama Di kampus baru Kamu memilih Agung yang sama miskinnya kayak aku Sampai akhirnya kamu nikah Tapi kamu malah datangin aku lagi Minta bantuan Sampai akhirnya lahirlah Alina Eh denger ya Widodo Gak usah ngomongin masa lalu lagi Udah kamu diem aja Jangan bikin aku tambah pusing Kejuara Aku ambil kek untuk kamu ya Oke Makasih Aku tunggu sini ya Jorak Kamu ngapain sih ada disini? Acara ini tuh terlalu berkelas buat cewe murahan kayak kamu Aku ini anak papa Kak Lagian siapa tau juga perusahaan aku bisa kerjasama sama perusahaan papa Gak ada masalah kan? Jangan sombong ya kamu Mentang-mentang kamu punya perusahaan sendiri sekarang Lagian aku gak sudi kali kerjasama perusahaan kamu Kamu itu sama aja kayak ibu kamu Si pelakor yang udah mencoba merebut suami aku dan bikin dia jatuh cinta sama kamu Hati-hati kamu ngomong kak Kalo aku mau aku bisa tuntut hak aku di perusahaan ini Aku kan juga anak papa Tuntut aja Kamu pikir kamu akan dapetin apa yang kamu mau? Ya jelas enggak kak Aku takut kakak merasa gak berguna di perusahaan ini Jadi aku gak perlu kan ngelakuin hal itu Kurang ajar kamu ya Aku peringatin sama kakak Aku bukan kejoraian dulu Jadi kamu gak bisa seenak yang nginjek-nyek aku kayak gini Ih kak! Kalina! Ih Kalina Ah Berani kamu ya? Ih Kakak bisa gak sih? Gak usah selalu main tangan Alina! Mama! Kamu lagi apa-apaan kejora? Gak ada apa-apa tangga Aku sama kainnya cuma lagi lepasin dua aja kok Alina! Tahan emosi kamu Apa-apaan sih? Banyak klien ini Nanti kita kalo dilihat gak profesional Udah-udah-udah Ganti baju kamu sama gaun yang baru ya Kamu lengket kotor begitu Ayo cepetan Mumpung acara utama belum mulai Ayo cepet Iya ma Ya ampun basah Aku harus ke ruangan aku nih Untung disana ada hair dryer Udah lah Udah lah Mendingan sekarang aku masuk lagi Kurang ajar Willa dan Kejoro udah berani sekarang melawan aku dan Alina Dasar keluarga pelakor Gak tau diri Aku akan bikin kalian malu di depan semua orang Biar kalian gak berani nunjukin diri lagi Hehehe Ma 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 Alina mana ya ma Gimana sih? Dia kan istri kamu Harusnya kamu jagain dia dong Jangan sampe dia kenapa-napa Malah pergi ninggal-ninggalin dia Emangnya kenapa ma Alina sekarang dimana? Sekarang dimana? Dia lagi di kamar mandi Dia lagi ganti baju karena bajunya kotor Kamu tau kenapa? Kamu tau gak apa penyebabnya? Siapa? Enggak Perempuan kotor yang kamu tidurin waktu Alina koma Maksud maaf Jorah? Siapa lagi? Yang tega deketin calon suami kakaknya? Hmm? Siapa? Udah mendingan kamu cari Alina sekarang? Cepetan! Maksud maaf Ya Maksud maaf Tepuk maaf Tepuk maaf Tepuk maaf Lajun Lepasin. Aku gak mau dipegang sama kamu. Kamu gak usah lepasin? Iya lepasin. Terjatuh. Lebih baik aku jatuh daripada aku dipegang sama kamu. Oke. Satu. Dua. Aduh tenang aja, saya gak akan lepasin kamu. Kamu ngapain sih disini? Saya liat kamu marah-marah tadi. Emang sebenernya ada apa? Nih. Baju aku sekarang jadi lengket gara-gara ketubahan orange juice. Dan semua ini gara-gara ada tiri aku. Bener-bener gak tau malu dia. Gampang tenang ya. Halo. Tolong kamu bawain cocktail dress. Yang mewah. Ya. Untuk ibu Alina. Masih inget kan kamu? Yang kemarin ke rumah saya. Ya. Waktu kamu lima menit. Nanti saya share lo. Thank you. Beres kan? Gak mungkin bawahan kamu bisa bawain aku baju dalam waktu lima menit. Kamu tenang aja. Nggak usah khawatir. Sama saya semuanya mungkin. Eh. Eh. Alina! Kamu kenapa sih? Selalu mau digoda sama Robby? Dit. Dia tuh gak godain aku. Justru dia bantuin aku nyari dress yang baru karena dress aku kotor gara-gara kejora. Selingkuhan kamu itu. Alina. Kalau misalnya dress kamu kotor. Kamu bisa bilang sama aku. Aku bisa bantu cariin kamu. Hmm. Emang apa yang bisa kamu lakukan. Suami yang gak berguna kayak kamu gini. Gak akan bisa ngelakuin apa-apa. Eh. Robby. Sebaiknya lu diam aja ya. Gue gak tanya lu. Yang saya katakan adalah fakta. Bahwasannya kamu memang tidak berguna sama sekali. Kamu itu cuma suami sekaligus bawahannya Alina. Orang rendahan yang gak bisa berguna apa-apa cuma bisa nyakitin dia. So. Lebih baik kamu tinggalin dia. Biar dia sama saya. Yang pasti akan lebih bahagia daripada sama kamu. Alina. Kamu tunggu disini sebentar ya. Aku cariin dress sama sepatu buat kamu. Ya. Percuma, Dit. Acaranya juga udah mau mulai. Udah gak apa-apa. Aku pasti bisa usahain. Ya. Udah biarin aja. Bisa nyari. Kalau bisa nyari silahkan. Tapi saya rasa kamu gak bisa. Kamu akan kalah. Kamu tunggu disini sebentar. M candahil kegemaran away. eters outfit tussen bederimu. Muda seconda. Muda memberikan dirumur kabangat up special. selamat menikmati